Dunia pendidikan kembali tersoreng di Surabaya. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jati menangkap seorang oknum guru asal Surabaya yang melakukan pencabulan terhadap puluhan siswanya sendiri. Erotisnya aksi pencabulan tersebut disaksikan oleh siswa lainnya dan sudah dilakukan sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2017. Sebelum akhirnya kasus ini terungkap atas laporan orang tua siswa. MSH seorang oknum guru laki-laki di salah satu sekolah dasar di Surabaya ini digelandang petugas Subditer Maja Anak dan Wanita atau Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jati setelah aksi pencabulan terhadap 65 siswanya berhasil diungkap. Pengakuan tersangka kepada polisi aksi tersebut dilakukan saat siswa berada di dalam kelas ataupun di luar kelas saat kegiatan ekstra kulikuler berenang yang diikuti oleh siswa dan sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2013 hingga akhir 2017. Tersangka mengaku aksi tersebut dilakukan secara bergilir terhadap siswanya serta membantah jika ada ancaman saat melakukan aksinya. Dan ironisnya aksi pencabulan tersebut dilakukan di hadapan siswa lain dan seolah sengaja dipertontonkan. Sementara itu polisi telah memeriksa 6 korban siswa termasuk wali murid. Ini diancam nilai atau seperti apa? Tidak ada ya karena wali kelas ya mungkin anak-anak ini dengan cara dirayu tidak pakai dirayu, dipegang-pegang saja yang bersakutan. Mungkin ya ketakutan anak kecil terhadap wali kelasnya. Di dalam kelas, di kawam renang, di luar kelas. Puli itu dalam satu kelas atau dari kelas-kelas yang berbeda? Di beberapa kelas. Dalam satu wali kelas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ferisya Putra, Surabaya TV